halo, selamat datang kembali di channel youtube aku liat di channel aditboba karena aku juga sayang pagi nah kali ini aku mau bikin video cara handle snapping turtle yang benar karena banyak yang nanya di instagram kak adit, bang adit gimana sih caranya handle snapping dari yang kecil sampai yang besar ya oke disini aku ada size kecil segini sampai yang besar itu aku kan kasih tau cara handle nya yang benar nah karena kadang-kadang orang itu narik ekor snapping ya padahal itu sakit banget untuk snapping turtle karena sistem syarap media itu ada di ekor semua ya jadi maka mereka selalu melindungi ekor mereka karena dimana ekor mereka itu adalah titik kelemahannya mereka gitu guys bukan ekor seperti nyabet atau kayak dinosaurus bukan jadi itu emang sistemnya dia pakai ekor itu karena mereka breeding seperti itu you understand? understand pak adit nah kita akan lanjut dari size kecil dulu kita akan peragain yaitu CST dan IST nah karena dua turtle ini adalah pendong plank snapping turtle ya jadi mereka adalah apa namanya istilahnya pentolannya kita pakai pakai mereka oke ketangin terus cara adit boba kali ini aku bersama siro ini anjing tetangga bukan rendingku ya ini yang tetangga dia kepu nah cara handle ISTM dalam mungkin nanti kita akan berfokus di snapping nya ya karena tanganku yang manis dan lembut ini akan menyentuh snapping turtle oke ini dia nah mungkin ini tanganku seperti ini ya jadi kalau aku ngambil itu jangan tarik ekornya seperti ini nah ini tarik ekor gini ini salah itu sakit mereka jadi kita ambil bagian sini at nah kalau ISTM ukuran seperti ini kalian tinggal langkat ini nah oke simple kan tuh kalian langkatnya gini doang tangan di situ nah jadi gini doang nah nah jika kalian masih kecil atau anak-anak anak-anak yang kan ada anak-anak main snapping turtle ya khususnya ada tuh di Instagram kalau gak salah namanya Nino nah Nino itu main snapping jadi kalau mungkin Nino bisa ngangkatnya kayak gini ya hmm dua tangan dijepit di sini oke kita satu paling penting jangan pernah kaget ketika ngambil sebenarnya dia pasti melawan itu berbahaya itu bisa buat orang kaget yang gak siap ngangkatnya jadi dia akan terjatuh gitu nah dia angkatnya kayak gini oke ini aman dari kaki-kakinya gak akan menggapai atau mencakar oke itu yang size seperti ini ya nah kalau bayi yang ngangkat nah bayi bayi gila lo nah diangkat dari sini tuh wah itu tidak boleh itu yang bahaya oke lanjut sekarang mungkin di AST eh CST CST kita pakai si cookies oke nah ini cookies ya mungkin tanganku dia karena agak sempit lagi di kasih UV semua agar malas berjemur malas jemur gitu maksudnya nah kalau CST sendiri kan ngelawannya lebih keras ya kita ngambilnya dari sebelah sini ya jadi jangan tarik ekor ya kita ambil sebelah sini oke jepit oke dah jepit nah tinggal langkat ini tapi hati-hati dengan cakar mereka ini ini belum nyakar loh ya biasanya ready nyakar tanganku dan yang lawan dulu tuh tuh set nah kalian harus terus kuat tangan disini lihat jempol ku nahan oh oh terus kuat nahan ekor jepit disini biar gak muter nah jadi ini kalau perlu bantuan seperti ini oke pegangnya yang aman kalau dari sini bisa juga cuma kalian bakal kena cakar di bagian bawah tangan ini pergelangan kita oke nah saya segitu lebih gampang ya jadi ngangkatnya gini beti-beti dia memberontak kalian jatuhin pelan-pelan takutnya dia malah ngigit ingat jangan dilempar kita harus pakai perasaan ya karena mereka tuh bisa feeling sakit sama kayak ditarik tangannya itu kalau salah menarik ke pelintir sakit nih sakit nah jadi itu ngangkat yang size ini ya kalau size baby kalian pasti tau lah ngangkatnya tuh hehehe biasa kan size baby nah kadang ada karakter snapping yang berbeda kadang ada yang eh apa namanya tuh galak tripikal yang suka nge-strike-strike gitu terus ada yang tripikal eh santai kadang diangkatnya dia ada yang wah melawan wah gitu-gitu wah gitu-gitu wah gitu-gitu wah itu berbahaya kalian harus siap mental jadi kadang aku pernah takut lihat orang itu angkat Aistri dia belum siap mental Aistri dilepas karena dia Aistri kan jepit di gini ya wah itu bahaya nah kalau size jumbo tuh relatif ya tergantung power juga juga kalau lu kuat lu angkatnya gampang sedangkan kalau kalian gak kuat itu bahaya banget kita lanjut ke size medium sama size medium FST dan Aist jadi karena aku gak punya CST besar aku pakai FST ya sama aja sih bentukannya kita lanjut di size medium nah jadi ini udah ada si gul size segini aku biasa ngangkatnya seperti ini ya karena aku ya menurutku ringan size segini ya nah jadi angkatnya gampang gitu doang nah kalau bagi kalian yang merasainnya gak berat sorry ini belum dibersihin ya jadi angkatnya gini nah kalau gak salah kalian berat jadi angkatnya seperti itu ya sedangkan kalau kalian merasa lebih berat lagi kalian bisa taruh tangan disini oke mereka tidak akan bisa menggapain ya tuh jadi dia gak akan bisa gapai tapi angkat di situ nah oke tapi yang paling gampang sih tetap gini ya gedein tenaga gedein tenaga itu kalian tinggal taruh di paha ya jadi taruh di paha bagian sini itu mendelur kadang FST sebesar ini udah lumayan berat ya ini sekitar 45 cm lumayan enak ya size ini nah jadi itu size medium sekarang kita ke size medium FST oke ini dia mungkin kameramen bisa dibawah aja hahaha masih gitu nah ini dia si mochi 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 no mi oke wah kotor banget nih gak mau ikut ras nah kalau aku sendiri ngangkatnya dari sini ya ngasihin tangan tangan ini lagi nih nah jadi lihat kaki dia bakalan ngelawan bisa lihat di sini nah dia akan terus ngelawan tuh nah jadi aman dia gak akan bisa gapai nah ini pemberian dari Indra ya dari temanku di Ubud mau kan boleh saja di sini hahaha ngampir nyuntep nah jadi simple gitu doang kalau kalian ngangkatnya kayak orang-orang ya kadang gini ya nah kadang gini kan ngangkatnya itu bisa juga aman gini asalkan gak tangan kalian kena diam benteng ya LST jadi diem jangan tarik ekornya kayak gini ya itu salah itu sakit banget mereka jadi kita taruhkan pelan-pelan kita ambil lagi sini fokusnya gini yang paling efektif ya nah dulu kan nyekat laku pegang sini gak akan bisa nyekat aman nah kita tinggal taruh oke set kan kita lanjut di size abnormal atau size jumbo ya kita akan coba di test yang besar entah namanya siapa cuma saya gak tau namanya karena saya selalu lupa kan saya tau hanya omega 1 oke ini dia si abnormal sekarang kita akan di size abnormal ya jadi ini ada si siapa entah namanya ini ukurannya segini kan ini di luar nawar ya ini jadi aku ngelengkat itu ada dua teknik yaitu tangan disini kalau aku gini udah mustahilnya bisa diangkat tidak akan bisa diangkat jadi aku pakai teknik ini atau teknik ini jadi sekarang kita pakai teknik ini duluan siapin mental ingat mental penting ya ini ini nah ngelengkat aja tuh ini tapi kalau aku sedius tinggal taruh di pahal tapi karena lagi gak mau kotor karena bisa di jadi enggak oke lanjut di size ini kalian di tangan yang disini siap-siap dijepit sama leher mereka yang dari sini ya mereka kenain kepala jepit dan kaget kalau yang jatuhin mereka itu bahaya banget jadi taruh di posisi paling enak oke tinggal angkat nah Alhamdulillah ini terhama ya habis pijet tadi sakit bergaya karena aku sempat bersihin kenang AST di belakang tinggangku sakit mengangkat AST jadi itu beberapa teknik berangkatan AST mungkin kalian yang mau tanya lagi cara gimana kalian bisa DM di Instagram aku kak cara gimana sih karena aku bisa tahu ini thank you ya udah mungkin percobaan 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 nah kita nanya capek banget ini berat loh lumayan lah itu dapet temanku dari eh Sulu kesini ya jadi eh dia rancong mungkin lagi bulan pagi namanya Liu Liem dia kesini kapan hari itu ya nah dia coba angkat AST katanya sih lumayan berat eh next dia akan aku undang kita akan ya aku akan buat farm kecil-kecilan jadi dia akan keundang lagi sama temen-temen snipping lain oke next aku akan ngadain eh PO baju jadi aku akan jual baju snipping itu keren banget disannya gak ada yang buat ini only one keren banget abis kok ya pasti kalian semua akan tertarik aku jual itu eh gak terlalu nyari keuntungan lah mungkin uang capek aja aku kan bikin banyak dan yang mau beli silahkan itu aku menyebar luaskan bahwa setiap kali itu keren itu curahan semua hatiku tentang desain itu dan dilanjutkan oleh eh yang profesional nanti aku share di instagram di facebook kalian bisa beli ini bisa dikirim ke seluruh Indonesia oke makasih yang nonton video kali ini itu teknik-teknik angkat standar ya tapi jangan tarik ekor itu sakit banget buat mereka walaupun tekniknya gitu tapi sebenernya ekor mereka rentan kadang kau bisa putus atau apa lukas wah lebih baik jangan peganglah bagian yang keras tempurung atau gak kepala langsung pegang kan jepit itu yang bohong jadi itu dia oke makasih yang nonton see you the next video next kita akan berenang dengan sesuatu makasih yang nonton video see you the next selamat menikmati